aku penurut, aku juga.. serius oleh tuh nurut? sama pasangan, only sama pasangan boleh tanya sama offer pernah gak aku ngomong gitu ya gak pernah, apalagi dia mentah dia sih ngomong aku gak ada salah apa-apa gitu, ya mungkin ya memang udah gak bisa sama-sama lagi jadi apa kriterianya? kan udah dua kali gagal nih, pasti kan ada mempelajari kesalahan yang pertama, kesalahan yang kedua yang ketiga mau kayak apa, boleh dong, mau sampe kapan dirimu sendiri maksudnya begitu aku belum tau, sampe ada yang aku gak tau kedepannya seperti apa, aku gak tau apakah aku harus tiba-tiba buka atau apa aku gak tau, berdoa gak boleh ada yang meninggal lagi ya Allah aku aja yang diambil aku gak kuat, sampe gitu pernah sampe di tahap itu aku, ya hidupnya aku buat anak-anak aja, bukan buat diriku tapi seandainya nih, kalau tiba-tiba kita kan gak tau ya, tiba-tiba mau balikan lagi kira-kira Allah masih ngebuka tipe orang yang masih bisa gak sih second chance gitu Muzik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh aku yang jalan Hi guys, welcome to my youtube channel, Fena Merida channel kali ini aku ada di sebelah my bestie yang bener-bener sangat membuat aku iri hati ya karena badannya yang wuh, mukanya uh, gak ada kerutan, anaknya udah bujang-bujang, banyak ya berderet semua dan pasti karirnya King Chlong tapi tetap, semangat di kesendiriannya siapa lagi kalau bukan Ola Ramla Halo Hai semuanya Hai Kak Fena Aduh aku tuh, tau gak sih buat para yang nonton ya youtube channelnya Kak Fena aku tuh udah kenal Kak Fena udah lama banget, entah masih inget atau enggak aku tuh jadi figuran figuran sinetronnya beliau film kali figuran sinetron jaman dulu kamu sama Jeremy Thomas Bella Vista oh my god aku figurannya ya Allah figuran kayak gini gimana coba aku nih harus terinspirasi harus kurusnya kayak dia Ola aduh apa kabar Kak Fena sehat Alhamdulillah ya kita sharing yang caring ya gantian nih nanti jadi kalau sama Ola itu gak pernah ada habis berita ya guys waduh karena dia tuh gak menolak tua ya Amin dan dia gak pernah keliatan nangis-nangis kayak aku gitu ya padahal jalan hidupnya tuing 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 gitu ya roller coaster seru 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 roller coaster nikmati nanti you look so apa ya very independent very strong gitu ya aku jadi penasaran gitu kayaknya Allah gak pernah keliatan sedih gitu apa resepnya kebahagiaan itu boleh di sharing tapi tidak boleh terlalu berlebihan kalau kesedihan lebih baik buat diri sendiri gitu kalau menurut aku karena orang gak perlu tahu sedihnya kita karena kalau kita menurut aku kalau misalnya kita melihat kesedihan kita maka kita gak ngelihat yang dibawah tuh banyak yang lebih sengsara daripada kita gitu jadi makanya aku pribadi juga mungkin mindsetnya aku berpikir seperti itu bahwa udahlah biar aku simpen aja mungkin orang-orang terdekat aku saudara keluarga yang cukup tahu gitu tapi ada momennya kok meledak itu akan ada nangis sendirian nangis di shower di kamar mandi ada kayak di film-film lah nangis sendirian aja gitu tapi yang paling bikin nangis banget tuh kejadian apalah emm apa ya kayaknya gak bisa terima banget sebenarnya gitu banyak hal sebenarnya cuman mungkin emm gak bisa dijadikan penyesalan juga sih tapi kegagalan dalam pernikahan yang kedua kali itu membuat aku lebih introveksi diri aja lebih kayak wah ini gagal lagi nih gitu sementara aku punya anak yang masih kecil-kecil jadi itu yang bisa membuat aku kayaknya down banget tapi ya udah aku jalanin gitu karena memang ya sudah lah mau gimana lagi kan gitu kan memang jalannya Tuhan ya dan Tuhan juga kan selalu memberikan apa ya cobaan sama umatnya tuh yang tidak yang gak mungkin kita bisa laluin gitu pasti bisa dilaluin gitu itu aja sih tapi kalau aku lihat ya dari perkawinan pertama perkawinan kedua Ola tuh selalu bisa meng-overcome konflik gitu ya jadi semua tuh bisa diredam padahal Ola tuh public figure ya guys biasanya tuh infotainment tuh gak pernah kepleset gitu kalau ini kok tiba-tiba udah putusan aja gitu nah how you can manage gitu karena kan juga gak mudah internal juga gak mudah belum eksternal gitu kan Ola kan public figure pasti dikejar-kejar tapi tetep harus bisa menutup semua itu gimana sih La gitu mungkin kuncinya dalam hidup itu sabar sih menurut aku apapun itu ya kadang-kadang kita menghadapi manusia-manusia yang kita tidak bisa harapkan gini kita kadang-kadang berekspektasi akan sesuatu dan pada saat kita gak dapet apa yang sesuai kita mau itu kan kecewa nah di saat itu kekecewaan itu aku jadikan sesuatu sabar gitu sehingga yaudah aku jalanin aja kalau dia memang gak bisa seperti itu yaudah jalanin aja jadi sabar-sabar yang bertumpuk itu sehingga membuat aku berpikir yaudahlah memang ini yang dikasih Tuhan ya aku nikmatin aja semuanya karena kalau enggak aku akan terpuruk terus gitu aku akan sedih terus gitu gak akan ada habisnya karena memang dunia ini di roda kehidupan akan selalu ada tantangan dan ujian gitu dari semenjak kita lahir sampai akhirnya kita tutup umur gitu menurut aku jadi ya kuncinya sih sabar dan pada saat kita sabar pasti kalau kita sabar pasti kalau kita gak emosi gitu ya misalnya suami kita melakukan apa kita gak megebu-gebu gitu marahnya jadi katanya kan janganlah kamu bertindak sesuatu pada saat kita lagi emosi dan janganlah kita menjanjikan sesuatu pada saat lagi kita senang kadang-kadang kan kalau kita senang wah kalau senang gue ini nih gue ini gitu kan lu akan begini gitu tapi nanti pada saat itu terjadi kita lupa gitu nah pada saat kita emosi menurut aku itu kita jadi impulsif gitu loh jadi lebih baik sabar sabar tenang gitu dan disitu kita bisa berpikir pada saat kita udah emosinya redam ya berpikir gitu kalau aku mau jahat misalnya aku mau ngomongin mantan suamiku gitu misalnya yang hal-hal yang tidak adil yang menurut aku tidak adil tidak fair lah perbuatan dia terhadap aku bisa aja tapi manfaatnya apa aku jelekin dia menurut aku ya manfaatnya apa sementara aku punya anak dari dia dia bapaknya anak-anak dan aku pernah mencintai dia kalau aku pernah mencintai dia itu berarti dia ada sisi baik dari dia menurut aku yang kemudian berjalannya waktu ternyata gak cocok nah pada saat itu pada saat kita memilih dia pun itu udah suatu konsekuensi yang harus kita ambil gitu kita tahu nih misalnya suatu pekerjaan kita di dunia entertainment seperti ini terus dia kemudian misalnya seorang apa ya misalnya si pasangan aku ini seorang pengusaha bukan mau salah anggap dia pilot kan misalnya terbang terus gitu nah kita gak mungkin dong menghentikan dia untuk kamu jangan terbang deh aku pengen kamu disini gak bisa karena pada saat kita bertemu sama dia disitulah kita harus menerima dia apa adanya nah gitu aku gak bisa merubah pasangan aku suamiku pacarku siapapun itu untuk menjadi seperti yang kita mau karena pada saat kita berhubungan itu menurut aku itu we have to complete each other kita mengisi kosong-kosong atau bolong-bolong di sebuah apa ya misalnya gelas gitu yang pecah bolong-bolong itu tuh diisi gitu nah itu dari suami ataupun istri gitu saling melengkapi ya iya saling melengkapi tapi kan untuk kedua kalinya gagal itu se desperate apa pernah gak di titik desperate karena kan kalau kita lihat ya guys olah itu sebenarnya gak ada kurangnya gitu soleha iya kemudian yang cantik lahir ya jasmani pasti iya dan memang pergaulannya juga baik gitu karir juga bagus menurut olah apa yang bisa bikin ini semua itu sih yang jujur aja ada gak pertanyaan ke diri sendiri gitu selain intropleksi ya gitu itu sih yang kena mental sebenarnya di saat itu kita selain intropleksi diri itu kena mental karena aku ada salah apa dan kalau aku tanya dia sih ngomong aku gak ada salah apa-apa gitu ya mungkin ya memang udah gak bisa sama-sama lagi gitu atau mungkin aku kurang sabar gitu ya aku mungkin kurang terlalu apa gak bisa sesuai dengan yang apa dia mau gitu mungkin jadi aku ya ya sudah nikmatin aja lah kalau memang harus berpisah ya berpisah gitu iya tapi kan lah kalian nih pasangan yang sebenarnya perfect ya yang satu ganteng punya karir bagus olah juga gitu meskipun ini perkawinan kedua tapi kan terlihat kalian nih bener-bener match banget gitu packaging kemudian cara kalian untuk bekerja sama kan juga menikah kan lumayan ya lumayan berapa tahun ya kemarin 10 tahun tuh satu dek satu dekade kan gitu itu kan bukan waktu yang singkat udah saling mengenal gitu kenapa kok masih bisa fragile gitu maksudnya kecuali kalau amit-amit istri tuh gak bisa mendampingi gak bisa meng-counter dalam arti kata semua hal kan olah berusaha banget gitu untuk bisa bagus di segala bidang gitu apa menurut olah? itu mungkin ya kurang sabarnya aku aja itu aja sih aku gak mau ngomong banyak mengenai dia tapi biarlah cukup aku aja yang tahu dan cukup biarkan biarkan ya orang taunya ya udah yang baik-baik aja gitu tapi biar akulah yang menerima oh kenapa sih olah gini-gini gitu ya gak apa-apa jadi wise banget ya guys olah nih tetep ya tetep harus menjaga maruah meskipun sudah mantan tapi tetep bapaknya anak-anak ya tapi seandainya nih kalau tiba-tiba kita kan gak tahu ya tiba-tiba mau balikan lagi kira-kira olah masih ngebuka tipe orang yang masih bisa gak sih second chance gitu aku mungkin temen-temen pernah bisa pernah ngomong aku pemaaf ya tapi untuk saat ini kayaknya di saat ini ya kalau ditanya balik lagi atau enggak aku belum belum bisa gitu saat ini aku lagi fokus memikirkan anak-anak anak aku Sean ini mau kuliah anak aku juga masih kecil-kecil masih banyak masih banyak PRnya sebagai ibu gitu apalagi aku sekarang sendirian aku bekerja keras buat diriku sendiri dan anak-anakku itu aja sih gitu loh itu aja sih award jadi itulah guys kalau perempuan sudah bener-bener dititik apa ya namanya nadir ya bukan ya dititik kalau udah punya keinginan yang udah gak bisa digoyahkan lagi ya kayaknya terlihat sangat kuat ya lah ya tapi gimana udah ada ini calon-calon calon belum ada juga sih sejujurnya ya maksudnya yang deketin ada tapi gini aku tuh aku tuh muda jatuh cinta gak sih muda jatuh cinta gak sih tergantung 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 sama orangnya gini kalau aku tuh kan melihat aku punya dua mantan suami kemudian dengan masing-masing anak ya calon atau seseorang yang dekat sama aku mau usianya muda kek mau seumur atau lebih tua menurut aku dia harus bisa menerima aku yang mempunyai hubungan baik dengan mantan-mantanku dan juga demi kepentingan anak-anak jadi aku gak bisa tuh sama pasangan yang mungkin posesif cemburu aku gak bisa karena aku sendiri punya mantan ya suami pertama aku yang Alex namanya dia punya istri udah aku orang call istrinya iya aku lihat tuh di instagram keren banget sih jadi karena aku gak mau ada kecemburuan bahwa nanti orang itu ngebanding-bandingin misalnya iya oh kok ini lebih cantik ini lebih cantik kok ini ini aku gak mau itu aku malah justru pengen kita berteman karena untuk mendidik anak-anak kita gitu jadi aku pengen nantipun kalau misalnya si Alvar udah punya pasangan itu pun pasangan itu harus bisa menerima aku maunya ya maunya aku karena untuk mendidikan anak-anak juga apalagi si kecil-kecil itu kan cewek-cewek iya gitu jadi iya gak tau sih bahkan gini temen aku pernah ngomong gini iya gue ini katanya cemburu sama mantannya apa mantan cowok gue katanya aku bilang gak usah cemburu kenapa aku bilang karena apa lu harus malah bersyukur loh mereka udah putus kalau enggak dia gak ketemu sama lu iya betul gak usah dicemburuin itu udah masa lalu dia aku bilang sementara kalau hubungannya baik-baik ya bener-bener masa lalu kecuali emang cowoknya gatel masih aku bilang ini kan udah enggak terus dia bilang wah gila sih itu another level sih lah kayak gitu jadi aku tuh memang bukan jealous aku gak aku bukan jealousan person aku bukan tipe yang cemburuan aku bukan tipe posesi yang mudah jatuh cinta gak? tergantung jadi apa kriterianya kan udah dua kali gagal nih pasti kan ada mempelajari kesalahan yang pertama kesalahan yang kedua apa gitu yang ketiga mau kayak apa boleh dong gitu ya ya hayal-hayal aja ya lucu-lucuan kayak apa lucu-lucuan ya pokoknya yang penting ya mungkin harus cakep ya nah itu iya sih harus tajir gak? enggak bener 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 kan kalau misalnya empire atau sebuah sebuah kekayaan harta dan segala macam kita bisa build bareng-bareng kalau dia pekerja keras serius orang Ola ya dong masih se-idealis itu kan orang kalau ngeliat dirimu wah mobilnya ini rumahnya disini gayanya tasnya kan agak-agak ngeri ya say nah itu dia salah itu semua ini yang ngeri-ngeri itu pada salah karena menurut aku menurut aku sebenarnya apa ya ya itu dia uang itu bisa dicari yang aku cari adalah kebahagiaan lahir dan batin gitu batin ya maksud aku aku ingin bahagia sama pasangan aku aku tuh mungkin kurang figur ayah gitu ayahku banyak anaknya jadi gak bisa fokus sama satu yang mana gitu jadi aku butuh mungkin laki-laki yang mengayomi menyayangi mencintai yang bener-bener luar biasa gitu sama aku sehingga komunikasi kita lancar kita bisa ngomongin apa aja bercanda apa aja itu yang sulit kan gitu jaman sekarang lagi era digital kalau udah di kasur satu megang hape satu megang laptop satu apa udah gak ngobrol tuh gitu kan sementara komunikasi itu sangat penting gitu loh aku butuhkan itu gitu loh aku butuhkan komunikasi ya plus juga good looking wangi ya ya kan badannya six pack enggak 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 usah harus nge-gym gitu-gitu enggak mending pas tapi biasanya nih lah nih sebelum aku bacain nih pertanyaan dari netizen cowok kalau yang ganteng baik perhatian mengayomi itu pasti banyak juga cewek-cewek yang naksir secara kita kan berarti kan saingannya banyak ya say gimana tuh jadinya ya belajar dari kegagalan kemarin jagain suami yang uh almost perfect tuh gimana nah gini loh kalau aku aku tuh tipikal yang gini emm mungkin temen-temen aku tahu ya aku tuh bagaimana terhadap pasangan suami pasangan enggak cuman suami sih menurut aku aku penurut aku juga serius oleh tuh nurut sama pasangan only sama pasangan oh gitu segitunya aku akan suamiku aku akan siapin dari ujung kaki sampai ujung rambut sebelum dia pergi dari handuk sorry ya handuk boxer semuanya itu aku siapin even even sikat gigi aku odolin semuanya aku siapin aku tahu value aku oh iya jadi kalau pun emm aku punya pasangan aku tahu apa yang akan kuberikan sama dia gitu jadi kalau dia mau ngomongin cantik mau ngomongin seksi mau ngomongin apa banyak relatif tapi perhatian dan cinta kasih yang akan aku berikan itu yang aku rasa aku punya gitu yang mungkin orang lain enggak punya tapi kan enggak tahu juga iya gitu karena ya kalau sampai laki-lakinya yang macem-macem ya udah salah laki-lakinya yang penting kita all out gitu udah all out gitu dan aku tidak pernah melawan satu kalipun terhadap suami oh iya hmm boleh tanya sama opar pernah enggak aku ngomong gitu ya enggak pernah apalagi serius silahkan tanya jadi kalau dia lagi marah-marah olah diem diem aja ya ampun bener kayak jaman Siti Nurbaya gitu bener suami pertama Alex itu agak masih emosional karena masih muda kalau yang ini karena udah berhijab kali ya enggak juga dong pelan-pelan belajaran justru karena kegagalan suami pertama sehingga aku sangat menghormati pada karena kan gimana pun juga di Al-Quran juga tertulis adalah suami adalah imam kita betul tapi kalau tidak sesuai dengan nah kecuali suaminya makanya pada saat mungkin suaminya selingkuh atau suaminya pemabok suaminya itu ya of course kita masih bisa maksudnya tidak melawan secara gimana-gimana tapi maksudnya lebih baik angkat kaki lah gitu ya kan kabut keren sih guys jadi disini kita belajar jangan menilai Allah itu dari wah kayaknya penampilan selebriti high class gitu tapi sebetulnya sejogianya dia tuh udah bener-bener berusaha ya untuk menjadi istri yang baik tapi kalau memang ada kegagalan ya itulah destiny ya takdir jadi guys makanya kalau jadi netizen itu harus nonton Fena Melinda channel kan pembahasannya dari wuh dari kiri dari kanan lah ini ada banyak banget pertanyaannya nge-fans sama dirimu banyak banget oke boleh-boleh tapi sekarang happy ya emm insya Allah insya Allah happy lah banyak yang aksi amin umur-umur segini kan aduh ya gak sih kadang-kadang kalau malem-malem suka ini gak sih baperan nonton-nonton film-film korea gitu ya ih kayaknya kalau di sebelah ada siapa gitu enggak ya bukan tipe gitu ya aku kebetulan gak nonton korea ya apalah ya pokoknya ya yang bikin kita jadi kalau sendiri-sendiri gitu ya ada lah pasti namanya manusia pastilah pengen di sayang pengen dimanja pengen di terus ngapain tuh kalau lagi ya telpon aja temen-temen yang bisa aku ajak temenan hahaha enggak tapi ini maksudnya ya umur-umur kita kan ada lah gitu mau sampai kapan dirimu sendiri maksudnya begitu aku belum tahu sampai ada yang cuco cuco hati-hati kali ya lah ya benar karena zaman sekarang ya begitulah guys nah ini ada pertanyaan dari Mbak Kama 2009 Assalamualaikum saya Fatma dari Tulung Agung loh Dapil aku waduh ibu mau caleg ya hahaha ini kok dari Dapilku nih boleh dijawab boleh gak ya lah ya dulu Mami Ola dikenal sebagai artis yang maaf seksi tiba-tiba memutuskan untuk berhijrah dan istiqomah sampai sekarang ini awal mula untuk memutuskan berhijrah itu bagaimana karena sebagian artis dengan status baru dari kegagalan rumah tangga tadinya berhijab tiba-tiba buka hijabnya dan untuk Mami Ola ada gak pandangan untuk terjun ke dunia politik seperti kebanyakan public figure satu ngomongin politik dulu ya kalau ngomongin politik aku sudah pernah waktu itu 5 tahun yang lalu ya tapi mungkin ya mungkin bukan dunia aku ya itu aku disupport sama mantan suamiku Alfar oh itu kan Alfar disitu mendampingi aku terus sehingga aku mau maju gitu nah jadi untuk politik mungkin tidak dulu saat ini tapi gak tahu aku kan gak mau takabur ya we never know nanti 5 tahun ke depan ternyata aku ingin atau masih bisa terjun ke dunia politik aku gak tahu nah kalau misalnya urusan berhijab aku berhijab karena diriku sendiri bukan karena suami bukan karena tuntutan siapapun itu karena aku memang ingin menutup diriku aja menutup aurat gitu tapi untuk kedepannya kalau dibilang istikoma atau tidak aku pun tidak pernah tahu karena dalam dunia ini segala tantangan ujian dan cobaan itu selalu berdatangan gitu kadang-kadang bisa dimana titik kita aduh misalnya kok penghasilan kita gak sebanyak pada saat itu ya kan ada juga jadi aku juga gak berani ngomong oh akan istikoma selamanya gitu gak berani gitu karena saat ini pun aku sendiri kan aku sendiri aku butuh seseorang mungkin yang selalu kuat mendampingi aku untuk ngasih tahu nih baiknya seperti ini, ininya begini mungkin Allah juga kasih rezeki aku yang luar biasa sehingga aku bisa membiayai anak-anakku sekolah dengan segala apa ya staff-staff aku yang harus aku bayar kemudian rumah kemudian mobil segala macam yang aku nah itu kan aku sendirian gitu aku aku gak tahu kedepannya seperti apa aku gak tahu apakah aku harus tiba-tiba buka atau apa aku gak tahu jadi aku gak berani ngomong gitu karena jujur aja aku lebih baik menjadi aku lebih baik bekerja keras sendiri daripada aku jadi atau jadi gitu itu kan pasti rata-rata tuh harta dong yang dimauin orientasi ya iya orientasinya begitu gitu nah aku tipikal yang kerja keras sendiri mungkin dengan aku harus seperti apa ya aku gak tahu kedepannya nanti tapi jujur aja ya itu dunia yang harus kita jalanin gitu loh ya tapi sih aku ingin berjuang sendiri gitu aku gak mau bergantung sama orang lain jadi Ola ini idealis banget ya lumayan ya even the way to how to earn some money untuk family itu bener-bener punya idealisme sendiri sebenernya siapa sih yang membentuk Ola gitu kan Ola tadi cerita papa itu punya banyak banget anak biasanya kan figure father figure itu membentuk seorang perempuan ya dengan tadi kan bilang lack of kasih sayang mungkin ya tapi masih bisa membuat Ola tuh tetep punya idealisme tetep jujur dalam berkehidupan itu kan susah ya mungkin ayah aku Abah itu ya aku manggainya Abah itu dari tadinya keluarga yang biasa-biasa saja dari super truck juga gitu kemudian sukses di dunia di Kalimantan di minyak batubara dan segala macem aku aja sih yang keluar jalur aku yang menjadi artis gitu yang lain-lain tuh menjadi ya apa ada usaha Abahnya gitu maksudnya pasti ada di tambang di mana-mana segala macem lah di Kalimantan itu nah aku yang keluar jalur tiba-tiba jadi artis gitu loh nah tapi disitu aku ingin membuktikan bahwa sama Papahku bahwa aku nggak macem-macem nih beneran 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 mau cari uang sendiri gitu buat ya aku juga nggak mau nama nama baik Abahku tercoreng dengan embel-embel ya aku ngapain gitu misalnya karena ya mau nggak apa ya nggak bisa dipungkiri ya zaman sekarang sebuahnya sebain setan maunya iya iya apalagi kalau kita nggak rasa cantik ya guys iya apalagi ya gaya hidup kan orang pengen pake tas ini orang pengen pake mobil ini orang pengen itu semuanya udah dari sini udah udah seorang perempuan tuh maunya begitu rata-rata dan ternyata itu nggak akan ada abisnya nah aku udah di tahap udah gitu udah selesai gue gitu untuk urusan-urusan itu ya kayak gitu aku udah selesai gitu sekarang aku lebih fokus anak-anak sekolah ngabung aku pengen anak-anakku sukses jadi orang pinter amin jadi itu yang aku fokusin jadi nggak lagi flexing fancy stuff lagi yang aku pikirin gitu ya of course siapa sih yang nggak mau siapa sih yang nggak suka gitu kalau lagi ada rezekinya mungkin masih tetep tapi kalau misalnya nggak aku paksa gitu kan jadi hal-hal seperti itu sih yang aku tapi siapa yang nge-build your character gitu maksudnya untuk bisa tau dong di Jakarta ya temptation ya probably ini sih perjalanan hidup pengalaman pengalaman sih yang membuat kita jadi tahu teman yang baik yang mana kita jadi tahu maksudnya aku beberapa kali dikecewakan sama teman mungkin dikecewakan sama pasangan aku sehingga itu refleksi diri terus aku gitu belajar ya bukan aku menyalahkan orang lain belajarlah untuk tidak menyalahkan orang lain tapi lebih kayak ngaca dulu nih kita gue salahnya dimana sih gitu itu nggak ya nggak pernah ada abisnya sih sebenarnya gitu selama kita hidup ya iya belajar belajar terus jadi jangan nunjuk kesini sininya kan kesini juga semua walaupun ya itu dia aku bilang kadang-kadang kena mental kita ya itu nih aduh salah apa ya gue kurang ini ya kurang itu ya padahal badan udah langsing muka udah kenceng tapi ya itulah kehidupan ya sakit sih ya apalagi kan kita kan orangnya cinta banget ya bukan karena siapa dia apa yang dia bawa tapi karena memang inside himnya ya karena semua perempuan pasti seneng dicintai sayang sehatnya oh romantis ya Bapak itu bukan ya papaku ya papaku selalu ngusap kepala oh aku tuh kalo udah papaku ngusap kepala tuh aku nangis gitu cengeng banget lah pokoknya ya padahal ya karena itu yang aku inginkan dari seorang laki-laki gitu yang bener-bener ya gitu tapi dia juga pasti gitu pasti gitu lah ya kan makanya waktu itu pernah terjerat kan terjerat api asmara terjerat api asmara karena dia udah ada yang nanya Ola lagi tapi ya itulah guys jadi kalo kita jadi perempuan kita jangan sibuk kalo kita mau awet muda salah satu kita gak boleh seuzon dan harus move on bener gak sih? karena kalo gak kita haaah tinggal di masa lalu capek deh nah ini dia dari Rere Renata 83 oke banyak pertanyaannya ya banyak nih 5 lagi ya sabar ya oke sabar titip pertanyaan nih Kak Ola gimana sih komunikasi dengan anak yang udah ABG agar mereka ngerti yang kita bilang itu kalo tidak baik ya gak baik agar anak tuh gak marah kan kalo anak sekarang gitu ya kita ngomel-ngomel ngelawan gak tapi abis itu tuh hilang oke anak laki lagi kebetulan Sean itu aku I'm so lucky to have care iya karena nurut bukan masalah nurut sih dia jujur semuanya apapun dia ngapain sama pacarnya bilang sama aku dia apa-apa ngapain dia temen-temennya ibaratnya temen-temennya ngerokok terus dia gak mau aku ditawarin minuman ini gak mau atau apa dia bilang dia minum dia bilang dia ini dia bilang semuanya bilang serius? jadi aku memang sedetail dan sedeket itu sama anak-akak aku karena aku rangkul dia gitu loh aku juga pengen anak-anakku yang perempuan nanti seperti itu akan ngomong apa adanya semua se 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 apa ya setranfaran itu karena mereka butuh pengetahuan dari orang paling terdekatnya dong gitu bukan dari orang lain gitu loh itu padahal kan sebenernya kan dia juga korban ya dari maksudnya mama papahnya bercerai tapi dia kayaknya gak seperti ada terganggu apapun ya secara psikologi sih insya Allah insya Allah enggak sih itu karena hubungan baik itu ya hubungan baik dia juga deket sama ayahnya deket juga sama aku dia tahu aku kerja keras untuk kuliahnya aku enggak pernah tuh Sean belajar enggak pernah kayak gitu aku cuman bilang mama begini-begini-begini ini mama kerja buat ini ini udah tanggung jawab Sean karena one day Sean juga akan begitu nanti pada saat buat anak Sean pasti you apa mau do your best for your kids aku bilang gitu dan aku juga mau kayak gitu mama kasih ini semua mama kasih ini Sean pernah gak mau minta apa mama gak larang sekarang gak perlu bilang makasih just menjadi anak yang baik soleh kemudian sekolah yang bener udah itu aja yang mama minta udah dikasih pengertian itu malah gak pernah dilarang apa-apa malah gak macem-macem malah aku yang suruh kamu gak pernah clubbing atau apa gitu ya iya kan wah asik deh mahnya nih iya dia gak pernah clubbing baik banget enggak bener-bener aku kamu pergi dong gitu kan maksudnya tapi pacarnya sekarang lagi gak ada pacar oh mamanya gak ada pacar dia juga gak ada pacar kayaknya gak ada pacar tapi gak pernah ada larangan ya mau pacaran boleh sama siapa aja boleh boleh tuh guys jadi buat emak-emak jangan terlalu cerewet ya salah satunya aku juga terlalu pepo aku dulu feral pergi mana nomor telefon temennya sempirnya bapaknya ibunya nah rempong akhirnya ya tapi parenting akhirnya sesimpel itu ya berarti ya iya sesimpel itu jaman sekarang jaman sekarang tapi aku gak tau kan gaya didik pola didikman apa ibu-ibu jaman sekarang kan berbeda mungkin apa orang tua jaman sekarang berbeda kalau aku sih segitunya sesantai itu karena aku pengen dia cerita apa adanya gitu loh as a friend ya as a friend gitu jadi dia juga gak bohong gitu loh gak ada alasan untuk bohong gitu jadi sebenernya ola ini asik ya jadi emak asik jadi istri asik jadi temen asik iya 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 i Karena menurut aku, selain sabar, memaafkan itu juga penting. Jadi pada saat kita memaafkan orang, itu akan memanifest hidup kita. Rezeki akan berdatangan, manusia juga yang baik-baik akan kelihatan. Jadi menurut aku, kita harus bisa memaafkan orang lain apapun itu kesalahannya. Sekarang gini loh ya, mungkin klise ya. Allah aja ya, kita minta ampun, kita di maafin. Berapa kali kita salah, berapa kali kita jinah, berapa kali kita melakukan segala macem. Tuh denger tuh, ayo kameramen. Sekarang orang bikin salah ke kita, melakukan kesalahan apapun itu. Mau ngomongin kita di belakang, mau jahatin kita, segala macem. Dia minta maaf, siapa kita ngamaafin. Jadi pokoknya kepada siapapun ya, memaafkan. Aku juga sudah memaafkan. Akhirnya jadi kenceng kan mukanya. Padahal dokternya sama guys. Ini dari Sandra underscore Duya. Nah, Assalamualaikum. Podcast menarik ini. Siap nonton sampai tuntas. Iji tanya. Apa kabar Mbak Ola? Baik. Baik. Mungkin kalau sampai Olga masih ada sampai sekarang ya mungkin sama dekatnya seperti aku. Sama Rafi, sama Luna gitu kan. Karena memang sudah dari zaman dulu kita sama-sama kan pernah dahsyat bareng gitu ya. Teman seperjuangan lah ya. Ya, jadi ya kesannya sih ya pasti kita merasa kehilangan ya. Jadi tapi momen pada saat Olga meninggalkan kita semua itu di saat momen juga kakakku meninggalkan aku juga. Jadi pas berbarengan dan disitu aku traumatik luar biasa tuh. Habis kakakku udah tuh ayahku gitu. Setahun itu ya? Ya, jadi kematian itu aku nggak kuat menghadapinya gitu. Jadi pada saat ada misalnya ada yang meninggal pengajian aku nggak bisa. Nggak mau dateng karena masih trauma. Karena aku ya lumayan. Karena kalau bapakku kan meninggal karena sudah berumur dan sakit. Kalau kakakku kan meninggal duluan itu sehat. Jadi paling abis main golf gitu. Jadi dan bukan karena jantung, bukan karena jantung. Jadi dia kan ada diabetes, gula. Abis main golf dia minum soda. Soda, kemudian gulanya naik, pecah gulu darahnya disini. Langsung meninggal. Umur? 44 pada saat itu. Ya Allah muda banget. Iya, jadi itu aku shock banget. Itu agak traumatik tuh aku sama kepergian seseorang. Sampai pernah di tahap kayak depresi gitu. Bahwa aku pokoknya nggak boleh ada yang berdoa, nggak boleh ada yang meninggal lagi. Ya Allah aku aja yang diambil, aku nggak kuat. Sampai gitu. Pernah sampai di tahap itu aku sakit. Stressnya tuh. Jadi kalau bilang the lowest point itu ya itu ya. Meninggalnya papa, kakak, dan sahabat yang paling sayangin ya. Ya itulah guys kalau yang namanya kehidupan. Makanya kalau kita hidup ya bersilah turahmi. Seperti aku ini. Buat podcast kita bersilah turahmi. Iya emang perpanjang umur. Nah ini setelah berpisah sama Pak Aufar. Saya pernah melihat di salah satu media ibu masih tetap berkomunikasi dengan baik. Seberapa penting tetap menjalin silah turahmi dengan mantan. Tadi udah dijawab ya. Tapi ini pertanyaan aku. Kalau ketemu sama mantan suami ada nggak sih? Sek sekilas. Dulu kan kalau di ruangan ini gue sampai gitu. Begitu nggak sih? Nggak. Apa udah tengg ilang sama sekali? Udah nggak sama sekali. Oh iya? Kalau aku sih udah sama sekali. Nggak tau deh dia. Oh. Mesti diwoncar. Tapi dia ada ngerayu-nerayu nggak sih? Nggak ya? Oh dia sih masih ada. Oh masih mau balik? Iya iyalah. Emang dia mau cerai? Kan nggak. Loh tapi kalau ngeliat anak-anak malem-malem masa nggak mau? Pada saat kita sudah mungkin ya ada sesuatu yang dikecewakan. Kadang-kadang kegantengan atau kecantikan atau fisik itu udah nggak bisa dilihat. Tapi tadi katanya udah memaafkan. Udah memaafkan tapi kan nggak bisa. Mendupakan. Nggak bisa sparkling lagi gitu loh. Kan yang kapanatanya kan soal itu. Iya kan? Kalau memaafkan of course udah. Tapi untuk get back together lagi nggak bisa gitu. Oh iya? Nggak ada second chance nih? Belum tau. Oh. Hostnya kepo ya. Iya kan aku tak-kutak kabur ya. Ngomong ini sekarang besok balik lagi. Nah ini pertanyaan terakhir nih tuh. Jadi guys kalau aku ngeliat Ola ya semuanya kayaknya sudah sesuai dengan ekspektasi kan lah ya. Insya Allah. Ya maksudnya dari segi financial, dari segi Ola kematangan ya untuk berkehidupan. Ola udah mateng lah di usianya. Nah sekarang kedepannya apa sih achievement yang pingin banget Ola tunjukkan kepada masyarakat. Dengan semua pencapaian ini ya karir kehidupan dan semuanya. Saat ini sih justru aku bukan memikirkan diriku. Ya itu lagi balik lagi. Aku ingin anak-anak aku sukses. Itu aja sih. Tanpa. Aku udah punya. Aku udah bisa. Maksudnya gini. Mereka punya papa. Udah punya papahnya. Tapi aku punya simpenan buat anak-anakku. Aku pengen beliin mereka rumah satu-satu. Ya. Kemudian tabungan mereka satu-satu. Depositual mereka satu-satu. Oh iya. Itu sih yang aku inginkan. Gitu. Karena. Ya hidup aku buat anak-anak aja. Bukan. Bukan buat diriku. Tapi kan sebenernya masih ada papahnya kan lah. Ya papahnya. It's time for you to happy. To be happy gitu. Ya papahnya buat. Pasti sudah menyediakan juga gitu ya. Tapi aku ingin. Apa. Memberikan. Apa yang aku bisa. Gitu. Buat mereka. Gitu. Secinta apa sama anak-anak. Apa gara-gara kegagalan ini. Olah ngerasa kayak guilty feeling ya. Jadi akhirnya. Ah gua harus kerja keras. Gua harus yakin. Sebelum gua meninggalkan dunia ini. Anak-anak udah safe. Udah nyaman. Itu. Ya buat aku. Ehm. Anak-anak ya segalanya lah ya. Ehm. Itu. The reason I live gitu. Itu. Adalah. Aku masih hidup. Masih kuat. Itu ya buat anak-anak. Kalau enggak ya. Aku. Ya aku udah. Aku udah gak. Bukan gak butuh lagi. Kayak gini. Kayak gini. Enggak. Tapi aku ngerasa. Yang penting anak-anak aku. Sehat. Lahir batin. Amin. Bahagia. Sukses. Dan punya tabungan. Dan punya simpenan. Yang memang. Mereka ready. Menghadapi. Dunia yang. Penuh. Dengan. Segala macam. Lika-lika ini. Karena aku gak mau. Anakku merasakan apa yang aku rasakan. Aku gak mau anak-anakku gagal. Gak mau anak-anakku cerai. Aku gak mau. Aku pengen. Sean. Alina. Adrina. Memiliki pasangan yang. Iya. Selamanya gitu. Amin. Karena. Itu sih. Yang aku. Pikirkan. Pastinya kapena juga gitu. Iya. Iya kan. Iya. Jadi memang. Sekuat-kuatnya perempuan guys. Kalau perpisahan itu. Kita tuh. Yang lebih guilty feeling tuh. Ke anak-anak. Sebenernya. Kita selalu pengen berusaha. Anak-anak tuh mendapatkan semua kasih sayang. Kemua kebahagiaan. Yang hakiki. Dari. Bapak dan ibu. Tapi kadang-kadang kehidupan ya seperti itu. Jadi aku yakin nih. Ola ini. Terpilih sama Allah. Untuk bisa. Menjadikan ketiga buah hati ini. Menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin. Aku yakin. Karena Ola tuh ternyata. Ya kalau kita lihat kayaknya. Ha ha he he. Gitu. Ternyata. Di dalamnya tuh dia bener-bener banget. Berusaha jadi seorang ibu yang bertanggung jawab. Apapun di luar sana. Tetep tegar berdiri. Tanpa menjelekan seseorang. Itu yang patut kita contoh ya guys. Jadi. Aku salut banget nih. Dengan umurnya Ola. Aku aja masih suka nangis di media. Masih suka baperan. Tapi Ola ternyata dari jawabannya. Memang dia udah mateng banget. Bahwa ya. Semua yang bisa disimpen. Disimpen. Yang kebahagiaan bisa kita share. Thank you ya la ya. Makasih Kak Fena. Duh. Luar biasa. My sister ini. Semoga kita bisa sama-sama berjuang. Menghadapi ini semua. Karena gimana pun juga. Dunia masih luas dan lebar. Iya. Dunia itu penuh warna. Terakhir dong. Buat Sean. Buat si cantik-cantik. Siapa? Alina dan Adrina. Apa yang ingin diucapkan. Suatu saat mereka nonton Fena Mirinda Channel. Sebagai resi seorang Ola ya. Sebagai mama. Buat anak-anakku. Ya selama mama hidup. Mama akan selalu berjuang. Buat kalian. Semoga. Apa yang kalian cita-citakan. Apa yang kalian inginkan. Tercapai. Dan segala kesalahan. Apa yang mama buat. Ataupun papa buat. Itu tidak terjadi sama kalian. Insya Allah. Jadi anak-anak yang sukses. Solehah. Berkah. Dan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Amin. Ya rabbal alamin. Sukses ya sis. Thank you Kak. Masya Allah. Eh aku yang merinding. Aku yang bermasalah. Tapi aku yang banyak belajar dari Ola. Oke guys. Jadi singkat ceritanya. Menjadi perempuan. Menjadi seorang ibu. Adalah satu keniscayaan. Jadi selama kita masih diberikan kesehatan. Kita akan fight untuk anak. Anak. Sekali lagi. Cinta yang kita cari adalah. Cinta kita dari Allah. Amin. Untuk anak-anak tercinta. Thank you for watching Fena Melinda channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Aku sekarang sudah sama sahabatnya Ola Ramelan. Mbak siapa? Aku Sarah. Mbak Sarah. Mbak Sarah. Aku mau nanya dong. Kalau kita lihat Ola kan selalu ceria gitu. Tapi sebenernya gimana sih Ola tuh orangnya? Jujur ya? Jujur ya. Dia dari luar memang terlihat happy ya. Happy ya. Tapi tiap orang pasti punya side yang berbeda gitu kan. Tapi dia tetep perempuan hebat menurut aku. Dia tetep wanita luar biasa. Yang kuat ya maksudnya. Dengan segala macam cobaannya. Segala macam proses. Proses apa namanya? Proses kehidupan dia. Maksudnya kayak keluarganya. segala macam. Pokoknya dia selalu ingin menjadi yang terbaik buat anak keluarga. Itu sih yang buat aku. Appreciate ya maksudnya. Gak semua orang bisa kayak dia gitu. Konsisten ya kalau? Konsisten. Dia luar biasa untuk hal-hal yang keluarga anak tuh luar biasa. Dia mau untuk melakukan all out buat mereka semua. Udah berapa lama bersahabat sama Ola? Berapa lama ya? Lupa aku berapa lama. Pokoknya dia adalah orang yang aku kagum nih. Jadi aku bilang sama dia. Kak aku tuh dari dulu tuh dari aku kecil. Aku tuh kagum sama kamu. Kayak gitu kan. Kan cantik ya maksudnya. Cantik. Badannya bagus. Terus kita lihat dari luar tuh orangnya kayak ceria banget gitu kan. Orangnya dateng lu. Iya maksudnya kayak memang aku istri kasar katanya gini. Aku based on emang ngefans gitu maksudnya. Cantik, pintar gitu kan. Setelah kenal dia lebih dalam itu lebih. Lebih bukan ngefans ya lebih kayak jatuh cinta aja gitu loh. Penyayang walaupun terkadang emang ada. Ya kadang kan ada yang apa, apa tuh namanya. Bukan cek cok sih lebih kayak argumen-argumen gitu kan. Sahabat lah. Tapi dia banyak ngajarin aku segala hal gitu loh. Maksudnya. Jadi orangnya mau berbagi ya. Mau banget. Berbagi ilmu ya. Dan dia kalo ngomong tuh langsung to the point. Lu tuh gak boleh gini ya Sar. Lu tuh gak boleh gini ya Sar. Lu sebagai istri tuh harusnya begini-begini. Ini pengalaman gue nih. Gitu. Jadi dia. Dia ngasih tau banget. Iya. Sama aku. Dan pesen dia tuh ke aku cuma. Jangan pernah kurang ajar sama suami. Wow. Hebat kan. Di hari gini ya. Pesen dia yang bener-bener aku mengenal adalah. Tidak boleh kurang ajar sama suami. Mau bagaimanapun. Terakhir nih. Apa pesen dan mungkin nasehatnya buat seorang Ola gitu. Mungkin aku gak bisa nasehatin dia ya. Karena dia udah luar biasa banget. Cuma aku selalu pengen dia bahagia. Lahir batin. Nah itu harap. Amin. Thank you Sarah. Terima kasih ya Kak. Oke guys. Jadi habis ini kita mau ngobrol sama orangnya Ola Ramelan. Stay tune terus ya di Venaminida channel. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bye. 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 Bye.